Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri membangun sinergi yang baik dengan lembaga madrasah. Selain meningkatkan mutu pendidikan Islam, hal itu juga bertujuan untuk menciptakan bibit-bibit unggul akademik dari lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenak RI. Sebagaimana disampaikan dalam kuliah umum yang digelar di Aula Gedung Kuliah Terpadu Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Winhas Cumber, Jalan Mataram, Kejamatan Kaliwates, Jumat Pagi. Pada kesempatan itu hadir langsung Dr. Muhammad Siddiq Sisdianto selaku Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai narasumber utama. Siddiq memaparkan Kemenak RI mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri membangun sinergi yang baik dengan lembaga madrasah guna meningkatkan mutu pendidikan Islam di lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenak RI. Dalam hal ini ia juga mengapresiasi Winhas Cumber yang telah membangun sinergi dengan madrasah-madrasah negeri di Cumber dalam hal peningkatan kompetensi tenaga pengajar serta pengembangan kurikulum. Kedepan Winhas Cumber juga didorong agar memberi apresiasi kepada siswa-siswi madrasah yang berprestasi untuk lanjut studi tanpa tes. Dengan harapan tidak hanya membangun sinergi yang baik namun juga menciptakan serta menjaring bibit-bibit unggul akademik di lembaga pendidikan Islam. Jadi selama ini sudah sangat banyak yang diberikan oleh Winhas Cumber untuk peningkatan mutu madrasah dan penguatan lembaga madrasah. Kedepan tinggal kami meminta pada Winhas Cumber untuk memberikan kompet merah kepada peserta didik alumni madrasah yang punya potensi baik akademik maupun non-akademik. Sehingga anak-anak bisa lebih semangat untuk berprestasi, bisa lebih semangat untuk belajar. Jadi kami ingin ada karpet merah untuk mereka yang berprestasi mungkin lagi 1-5 ikut ujian masuk Winhas Cumber tanpa tes. Atau mereka yang punya prestasi non-akademik tingkat nasional, tingkat provinsi juga memberi kesempatan untuk masuk ke Winhas Cumber tanpa tes. Sementara Profesor Hepni, Rektor Winhas Cumber mengaku siap menjaring bibit-bibit unggul akademik Islam untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif serta bermutu. Ini bagian dari WIRI. Setelah sekian lama di kelas, kita ingin secara umum seperti hari ini. Tujuannya pada WIRI Piliom hari ini nanti apa, Prof? Ya jelas, ada perspektif baru yang disampaikan. Saya sering mengatakan bahwa lebih baik satu taman dengan banyak bunga, ketimbang satu bunga banyak taman. Artinya apa dengan ngarasumber-ngarasumber yang berbeda, misalnya ngarasumber-ngarasumber dari pusat, misalnya itu akan memberikan lolosan tersendiri kepada para. Lebih lanjut, Prof. Hepni mengatakan pihaknya akan menggelar lebih banyak kuliah umum dengan narasumber kompeten, guna memberi variasi pada sistem pembelajaran di kampus Winhas Cumber. Anas Sidayat, FTV Cumber, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.